Raden Patah dari Palembang mengabdi kepada Kang Jeng Sunan Ampel di Palembang, putra tiri Arya Damar bawaan dari Majapahit yang dilahirkan sang istri putri Cina sudah dewasa. Raden Patah, satu, namanya. Arya Damar bermaksud lengser dan menyerahkan kekuasaan kepada Raden Patah. Pada suatu hari pisauanan Arya Damar duduk di hadapan para punggawa Palembang. Dua putra sudah menghadap di depan, Raden Patah dan Raden Kusen. Keduanya adalah saudara satu ibu. Raden Kusen adalah putra kandung Arya Damar. Pada kesempatan itu Raden Patah ditanya tentang kesediaannya menerima jabatan dari sang ayah. Raden Patah lama terdiam tak mampu menjawab, merasa belum mampu menggantikan kedudukan sang ayah. Masih kurang pengalaman dan kemampuan. Bila memaksakan diri menjadi raja di Palembang tentu akan menggelikan. Maka dengan berterus terang Raden Patah menyatakan belum bersedia menggantikan sang ayah. Karena masih ingin mempelajari segala hal tentang pemerintahan. Dia merasa khawatir bila nanti justru akan berbuat memalukan. Arya Damar tertegun mendengar keteguhan hati sang putra. Para punggawa membuju agar Raden Patah bersedia menuruti permintaan sang ayah, sungguh akan baik yang ditemui. Semua punggawa sepakat satu kata akan mendukung dan tak akan mengingkari bila Raden Patah menjadi raja mereka. Raden Patah hanya terdiam tak berkata-kata. Semua perkataan para punggawa tak satupun yang menarik hatinya. Ketika itu sang ibu putri China Retna Subanci mendengar bahwa sang putra menolak menggantikan sang ayah. Dengan bergegas sang ibu turun ke balai pertemuan untuk menasihati sang putra. Raden Patah tak lulu oleh bujukan sang ibu. Apa yang sang ibu sampaikan tak menyentuh hatinya. Pertemuan hari itu bubar tanpa ada keputusan. Arya Damar sekalian istri masuk ke Puri. Raden Patah kembali ke kediamannya. Sepanjang malam hatinya gundah gulana. Kalau saja masih tinggal di dalam Puri pasti selalu datang bujuk rayu untuk menerima perintah sang ayah. Raden Patah memutuskan untuk pergi keluar dari Puri Palembang. Dengan menilapkan sang adik Raden Kusen. Sang adik disuruh menghadap ayah dan ibu. Ketika sang adik tidak ada Raden Patah keluar secara diam-diam. Kepergiannya menyimpang jalan sehingga tak diketahui oleh seorang pun. Berjalan sendirian Raden Patah menuruti kemantapan hatinya. Terus berjalan ke arah utara tanpa menoleh. Sementara itu Raden Kusen sekembalinya dari menghadap sang ayah hatinya merasa tidak enak. Lalu masuk ke kediaman sang kakak. Raden Kusen tidak menemukan sang kakak. Maka dia berpikir bahwa kakaknya telah pergi dari Puri. Raden Kusen tahu bahwa kepergian sang kakak akibat hendak disuruh menggantikan sang ayah sebagai Raja Palembang. Setelah kepergian sang kakak pasti dirinya yang akan diberi perintah untuk menggantikan sang ayah. Sungguh tidak elok kalau dirinya menerima. Sedang sang kakak yang lebih tua merasa belum mampu, maka bagaimana dirinya akan menerima tanggung jawab itu. Sungguh tak pantas bila saudara muda hidup mulia sebagai Raja, sedangkan sang kakak hidup terlunta-lunta di luar sana. Maka setelah menimbang-himbang Raden Kusen memutuskan menyusul sang kakak pergi dari Istana Palembang. Setelah berjalan beberapa lama Raden Kusen melihat ada seseorang berjalan sendirian di tempat sepi. Raden Kusen yakin itulah sang kakak yang dia cari. Raden Kusen menyeru, sang pejalan kaki menoleh. Raden patah yang kaget melihat sang adik telah menyusulnya kemudian berhenti di bawah sebuah pohon. Setelah bertemu keduanya duduk berbincang, kedua saudara kemudian melanjutkan perjalanan di malam gelap. Pagi harinya warga penghuni Istana Palembang heboh. Mereka kehilangan dua putra raja yang meloloskan diri di malam buta. Segera mereka mengubres seisi istana, tetapi tak menemukan yang mereka cari. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan di seluruh istana, tak ada pagar yang retak, tetapi kedua Raden hilang lenyap. Ayah dan ibu mereka sangat bersedih, sesaat tak mampu bicara sepatah katapun. Sesaat kemudian Raden Arya Damar memerintahkan kepada para prajurit untuk mencari kemanapun perginya kedua putra. Para prajurit berpencar keempat arah, ke selatan, ke barat, ke timur dan ke utara. Namun para prajurit yang mencari pulang tanpa hasil, jejaknya pun tak ada beritanya. Setelah berhari-hari pencarian tak kunjung mendapat titik terang adipati Palembang Arya Damar Pasra atas takdir yang menimpanya. Sementara itu kedua kakak beradik dari Palembang telah sampai di pesisir utara. Di tepi pantai mereka terlihat ragu-ragu melihat luasnya lautan. Tak berapa lama dari arah barat datang seorang pejalan kaki yang tampan dan masih mudah berjalan sendirian. Kedua Raden lalu mendekati si pejalan kaki dan berkenalan. Mereka kemudian duduk berbincang. Raden patah mengenalkan diri dan menceritakan tujuannya berkelana. Syekh Sabil ketika mendengar merasa suka hati. Terlihat olehnya bahwa kedua Raden tampak ingin bergabung dengannya. Raden kusen lalu berkata kepada sang kakak agar ikut saja ke Tanah Jawa untuk mengabdi kepada Raja Majapahit. Raden patah menyetujui. Ketiga orang besar itu sepakat untuk bersama-sama pergi ke Tanah Jawa. Ketiga pemuda tersebut kemudian mencari nakoda yang berlayar ke Jawa untuk ikut menumpang. Di tepi pantai mereka menunggu kapal lewat. Namun sampai beberapa lama tak kunjung ada kapal yang bersandar. Sambil menunggu mereka berenang di muara. Tiba-tiba ada dua orang mendekati mereka. Namanya Supali dan Supala. Dua orang tadi pekerjaannya menjadi begal. Mereka sangat berani dan sakti. Pernah keduanya melawan orang yang jumlahnya 1 banding 100. Selain menjadi begal keduanya juga sering berjudi. Sampai-sampai pernah mempertaruhkan sampai habis harta, rumah dan istrinya. Kedua orang tadi bermaksud merampok ketiga pemuda tadi. Raden patah bersiap melawan kedua begal. Raden kusen dan Syekh Sabil disuruh minggir dulu. Kedua begal menerjang. Raden patah. Raden patah berhasil menghindar dan membuat kedua begal terjerembap. Mereka kemudian bangun dan menarik keris. Berkali-kali mereka menusuk Raden patah. Tetapi tersatu pun yang mengenai. Seperti hanya menusuk bayangan saja. Lalu keris mereka terlepas dan badannya terjatuh lemas. Mereka mengadu memohon ampun. Raden patih mengheningkan cipta. Seketika datang angin ribut yang menerbangkan kedua begal tersebut ke rumahnya masin. Mereka mengadu memohon ampun. Raden patah mengheningkan cipta. Seketika datang angin ribut yang menerbangkan kedua begal tersebut ke rumahnya masing-masing. Raden patah memanggil sang adik. Raden kusen tergopoh-gopoh mendekat bersama Syekh Sabil. Keduanya menangis terharu, tak mengira akan selamat. Ketiganya mengucap syukur telah diberi keselamatan. Setelah beristirahat secukupnya ketiganya meneruskan perjalanan. Sambil menunggu kedatangan kapal mereka berhenti di atas bukit rasa muka. Di atas bukit mereka bermujahadah. Membersihkan hati, memohon agar keinginan mereka dikabulkan Tuhan. Tiga bulan kemudian permohonan mereka mendapat tanggapan. Ada seorang nakoda yang melakukan pelayaran dari Bangkahulu hendak menuju ke Tanah Jawa. Sesampai di pesisir Palembang kapal mereka mendapat musibah. Kapal tak dapat bergerak. Sang nakoda memeras akal untuk mengatasi keadaan macetnya kapal. Dia kemudian melihat di bukit rasa muka ada tiga orang yang bertapa di situ. Nakoda berpikir barangkali mereka dapat membantu. Siapa tahu mereka adalah pendeta besar yang dapat mengatasi macetnya si kapal. Si nakoda kemudian menemui tiga orang tersebut dan sungkem dengan merendahkan diri. Seketika kapal bergerak dan berhenti di dekat bukit, si nakoda sangat bersuka hati. Nakoda sangat gembira mendengar permintaan ketiga orang besar itu. Dengan senang hati nakoda bersedia mengantar ketiganya ke Pulau Jawa. Ketiganya lalu naik sekoci dan tak lama kemudian berlayar dengan kapal. Perjalanan mereka lancar karena mendapat angin kencang. Tak lama mereka telah sampai di pelabuhan Surabaya. Kapal membuang jangkar, tiga pembesar dari Palembang segera turun. Si nakoda mendoakan keselamatan ketiganya, lalu kembali berlayar. Ketiga pembesar dari Palembang kemudian sampai di pesantren Sunan Ampeldenta. Mereka terkesan dengan suasana yang asri, santri-santri ramai melantunkan zikir, tilawah, solawat dan syairan. Hati Raden Patah terpesona sehingga timbul keinginan untuk berguru kepada yang empunya pesantren. Raden Patah bermaksud mengurungkan niat semula mengabdi ke Majapahit. Namun sang adik tampak kurang suka, dan juga teman mereka Syekh Sabil bersikeras mengabdi kepada Raja Majapahit. Ketiganya lalu memutuskan untuk berpisah jalan. Raden Patah hendak berguru di Ampeldenta, sedangkan sang adik dan Syekh Sabil meneruskan perjalanan menuju Majapahit. Raden Patah lalu masuk ke pondok dan menemui lurah santri yang bernama Alim Abdullah. Setelah saling mengucap salam Raden Patah ditanya asal dan tujuannya. Raden Patah mengatakan apa adanya bahwa dirinya berasal dari Palembang, Putra Arya Damar dan menyatakan ingin mengabdi kepada susuhunan Katib di Ampeldenta. Alim Abdullah segera melapor kepada Kangjeng Sunan Ampel bahwa ada seorang pemuda hendak mengabdi. Asalnya dari Palembang, namanya Raden Patah, Putra Adipati Arya Damar. Negeri Semarang diserang pasukan pengging Alkisah ada seorang paman Sunan Ampel yang bernama Syekh Subabangib, juga sesama keturunan Rasulullah. Ketika itu Syekh Subabah sudah mendarat di Jawa dan mendatangi Ampeldenta. Sunan Ampel kemudian menunjuknya sebagai imam di Tanah Pedalaman, tepatnya di Ponorogo dan sekitarnya. Semua sudah berjalan baik tanpa ada halangan apapun. Sementara itu, imam di Semarang mendapat serangan dari negeri pengging. Sebab serangan itu karena mereka berdawah melintasi negeri pengging sehingga banyak penduduk pengging yang masuk Islam. Prabu Andaya Ningrat di pengging kemudian mengerahkan pasukan menggempur Semarang. Panglima yang memimpin pasukan pengging adalah Raden Jakasinumbaran, Arya Dewata dan Arya Tala. Ketiganya merupakan panglima yang berani dan tangguh. Dengan pasukan bersenjata lengkap sejumlah 10 ribu mereka mendatangi Semarang. Imam Semarang Maulana Waliul Islam beserta para putra bersiap menghadapi serangan dari pengging. Pasukan Semarang dipimpin Syekh Suta Maharaja, kakak dari Adipati Semarang. Ikut mendampingi sangpang lima perang para putra Semarang Syekh Kalkum, Syekh Jatiswara dan para sanak saudara. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Semarang dan pasukan pengging. Orang pengging mengamuk seperti macam, tak kenal takut dan mati. Tak hendak mundur dari medang perang, sepak terjangnya mengerikan tak takut kepada marah bahaya. Banyak prajurit pengging yang tewas termasuk tiga panglima perangnya. Prajurit yang tewas tak terhitung. Sisa-sisa pasukan yang masih hidup kembali ke pengging dan melapor kepada Sri Andaya Ningrat bahwa pasukan pengging dipukul mundur pasukan Semarang. Sri Andaya Ningrat ketika mendengar panglima perangnya tewas seketika bangkit kemarahannya. Dasar raja pemberani, tak perlu menunggu lama segera mengerahkan pasukan. Pasukan dari pengging bergerak bergerombol, seperti gelombang samudera tumpah ruah di sepanjang jalan yang dilalui. Sesampai di Semarang sang raja Andaya Ningrat segera mengamuk seperti banteng terluka. Pasukan Semarang gugup mendapat serangan dahsyat sehingga tercerai berai. Pasukan Semarang terdesak, sang Syekh Walil Islam gugur di medang perang oleh serangan balasan musuh. Syekh Suta Maharaja ketika mendengar sang adik gugur segera mengamuk membabi buta. Pasukan pengging terdesak sehingga hancur berlarian. Akan tetapi karena kalah jumlah Syekh Suta Maharaja terpaksa mundur. Beserta pasukannya lalu mengungsi ke demak. Sampai di demak Syekh Suta Maharaja kecapaian dan meninggal dunia di situ. Sementara itu para putra Semarang sepeninggal sang ayah dan sang uwa bubar tak karuan. Syekh Kalkum kemudian menetap di Benggala. Syekh Jatiswara kemudian melarikan diri di kaki gunung Merbabu dan menetap di situ. Adapun Syekh Abdurrahman bingung mencari kedua saudaranya, lalu kembali ke atas angin, tempatnya yang lama. Negeri Semarang telah takluk oleh pasukan pengging. Sang Raja Andaya Ningrat lega hatinya, lalu kembali ke pengging. Sementara itu seorang putri Syekh Walil Islam yang bernama Siti Umi Kamsun berlari mengungsi bersama putri Syekh Suta Maharaja yang bernama Siti Zainab. Mereka berdua sangat menderita di dalam pelarian. Ke arah barat mereka nekat menerabas hutan, menuruni jurang, mendaki perbukitan dan merambah rawa-rawa. Setelah berhari-hari mengarungi penderitaan sampailah mereka di Cirebon. Di Cirebon mereka menuju ke tempat saudara tua mereka Kangjeng Sunan Gunung Jati. Kedatangan dua putri dari Semarang membuat sang kakak kaget. Apalagi dibarengi kabar duka atas bugurnya Sang Paman Syekh Walil Islam dan Syekh Suta Maharaja. Sebagai saudara sepupu yang lebih tua Sunan Gunung Jati merasa berkewajiban bertanggung jawab. Dua putri Semarang kemudian menceritakan apa yang terjadi di Semarang sampai dengan bugurnya kedua ayah mereka. Sunan Gunung Jati menghibur kedua putri Sang Paman. Semua sudah menjadi kehendak dari Allah SWT. Raden Satmata atau Sunan Giri sudah termasyur kewaliannya. Di dalam serat walisana atau babat para wali, diceritakan Raden Satmata secara detail mengenai kehidupannya. Seperti apa kisahnya? Silahkan sedulur jejak lakon simak baik-baik ya. Dikisahkan ada dua orang Maulana bersaudara kelahiran Tanah Arab. Yang tua bernama Maulana Magribi, seorang ahli bertapa yang keras pertapaannya. Ada pun yang muda bernama Maulana Garibi. Kedua Maulana tersebut adalah putra Syekh Maulana Ishak. Terhitung sebagai adik dari Khalifah Kuseh. Kedua kakak beradik tersebut mendengar berita bahwa kakak-kakak mereka telah berada di Jawa. Mereka sepakat untuk menyusul dan membantu para kaak. Dengan menumpang kapal yang berlayar ke Jawa mereka berangkat segera. Tempat yang mereka tujuu pertama kali adalah Ampel Denta. Kang Jeng Sunan Ampel menerima kedua saudaranya tersebut dengan tangan terbuka. Beberapa lama kedua bersaudara tersebut menetap di Ampel Denta. Kang Jeng Sunan Ampel kemudian mencarikan jodoh untuk kedua Maulana muda tersebut. Maulana Magribi dijodohkan dengan putri Arya Teja di Tuban yang bernama Retna Marakis. Ada pun Maulana Garibi dijodohkan dengan anak gajah Maudara yang bernama Niken Sudara. Kedua pasangan pengantin menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan saling cinta kasih, tanpa suatu halangan apapun. Setelah keduanya berumah tangga, Kang Jeng Sunan menempatkan mereka sebagai imam di wilayah Banten. Di Banten banyak orang berhasil mereka bimbing memeluk Islam. Berbondong-bondong penduduk Banten tergerak hatinya untuk mengikuti agama Nabi. Namun Maulana Magribi merasa tidak kerasan tinggal di Banten. Dia kemudian pergi meninggalkan Banten dan menetap di negeri Cempa. Ada pun sang adik Maulana Magribi tetap lestari tinggal di Banten. Ada seorang lagi Maulana yang datang ke Jawa, namanya Said Zen. Dia adalah putra dari Said S. Said Zen mendengar berita bahwa sang ayah telah diambil putra oleh seorang raja di tanah Jawa dan diangkat menjadi imam agung di Demak. Namanya kini dikenal dengan nama Sheikh Suta Maharaja. Belum jelas benar berita tersebut, maka Said Zen bermaksud membuktikan ke tanah Jawa. Tempat yang pertama dituju adalah Ampel Denta. Oleh Kang Jeng Sunan Ampel kedatangan Said Zen disambut dengan baik. Setelah beberapa lama kemudian Said Zen ditempatkan sebagai imam di Cirebon, Brebes, Pajajaran dan Karawang sekaligus. Said Zen tidak menolak saran Sunan Ampel, lalu segera melaksanakan tugas sebagai imam. Said Zen kemudian menetap di sebuah tempat bernama Gunung Jati. Tak perlu waktu lama Said Zen berhasil mengajarkan agama rasul kepada penduduk di kawasan tersebut. Maka oleh penduduk sekitar kemudian dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sementara itu imam di wilayah Semarang dan sekitarnya, Sang Sheikh Waliul Islam telah menikahkan putra-putranya. Putra tertua kemudian ditugaskan menjadi imam di Pekalongan, namanya Sheikh Kalkum. Adiknya diperintahkan menjadi imam di Kendala, namanya Sheikh Abdullah. Lalu ada lagi seorang putra bernama Sheikh Abdurrahman, ditempatkan sebagai imam di Kaliwungu. Ada lagi seorang dari Tanah Arab yang masih saudara sepupu dengan Maulana Maghribi, namanya Sheikh Jamhur Alim. Ketika itu dia datang ke Tanah Jawa, yang dituju adalah Ampel Denta. Oleh Sunan Ampel dia diterima dengan baik dan dinikahkan dengan putri Adipati Pajarakan yang bernama Rara Sampursari. Oleh Sunan Ampel kemudian ditugaskan menjadi imam di Pajarakan. Berkat pengajaran Sheikh Jamhur penduduk Pajarakan banyak yang memeluk agama Islam. Beberapa waktu kemudian Sheikh Jamhur menikah lagi dengan seorang wanita dari Kebon Candi. Ganti cerita, janda Nyai Samboja di Gresik yang dulu merawat anak angkatnya Raden Satmata sekarang sudah meninggal dunia. Karena tidak mempunyai putra semua harta miliknya diwarisi Raden Satmata. Karena Raden Satmata belum cukup umur pengelolaan harta dilakukan oleh keluarga Juragan Samboja. Mereka dengan amanah menunaik. Raden Satmata menjawab bahwa dirinya tak lagi punya bapak ibu. Kijuragan merasa kasihan dan karena sudah terkesan oleh penampilan si bocah seketika ditanya bagaimana kalau diangkat putra. Maksud hati Kijuragan ingin berbuat kebaikan dengan menolong anak yatim. Siapa tahu menjadi jalan kemuliaan bagi hidupnya kelak. Raden Satmata ketika mendengar pertanyaan Kijuragan tanpa berpikir panjang langsung mengiakan. Dengan segera Kijuragan menaikkannya ke kapal dan membawanya pulang ke benang. Pada suatu malam ketika Raden Satmata sedang tidur di dalam sebuah ruang terlihat ruang itu bercahaya. Kijuragan ketika melihat sangat heran. Dirinya menduga bahwa si pemuda tadi mempunyai darah orang mulia. Hal itu membuat Kijuragan semakin mengasihi putra angkatnya itu. Siang malam, Kijuragan lalu mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan. Tidak lama kemudian Kijuragan jatuh sakit dan menjemput ajal. Kematian Kijuragan mendapat anugerah Husnul Khatimah karena kesabaran dan kerelaannya ketika berada di dunia. Karena tak punya anak semua harta miliknya diserahkan kepada Raden Satmata. Karena Raden Satmata sudah menjelang dewasa maka kemudian belajar mengelola harta tersebut dengan melakukan perdagangan. Mula-mula belajar dagang dengan menjual rotan dan sejenisnya. Tempat yang pertama dituju adalah Bali. Dengan naik kapal Raden Satmata membawa dagangannya berlayar ke Bali. Di Bali Raden Satmata menurunkan dagangannya. Tak berapa lama dagangnya laris manis. Tiga kapal rotan dan sejenisnya telah habis. Untung besar dia dapatkan. Uang emas sebanyak satu perahu penuh membuatnya tertegun. Tak mengira akan mendapat anugerah yang begitu banyak. Namun cobaan segera datang. Banyak peminta-minta berdatangan. Para fakir miskin mengalir seperti air meminta tolong. Dasar memang watak Raden Satmata yang murah hati dan suka menolong. Semua yang datang diberi bantuan. Raden Satmata mengamini doa para fakir miskin dan kemudian ganti mendoakan kebaikan untuk mereka. Orang yang datang semakin banyak dan semua yang meminta tak ditolak. Uang satu perahu akhirnya habis tak bersisa. Raden Satmata kemudian berniat pulang. Maka mereka berdua mencari bebatuan di pinggir samudera, seketika batu itu menjadi emas dan permata. Juru kapal tak mampu berkata-kata, hanya terdiam menunduk karena sangat heran. Sekarang dia menurut sekehendak Raden Satmata karena sudah mendapat bukti yang nyata. Raden Satmata berkata, Kalau engkau sudah menurut apa kehendakku sekarang aku hendak mencari muatan supaya kapal kita tidak kosong. Ayo carilah batu, kerikil dan daun-daun ikatlah lalu naikkan ke kapal. Agar kapal terlihat berisi, si juru kapal tidak menolak, entah keanehan apa yang akan terjadi nanti. Apakah kelak ketika sampai di rumah tidak menjadi bahan tertawaan. Berangkat dagang membawa rotan, lalu pulang membawa sampah. Raden Satmata menyuruh kapal yang lain diisi dengan pasir. Kijuru kapal segera melaksanakan perintah, karena karamah Raden Satmata dia tidak merasa kecapaian. Sementara itu para bawahan kijuru kapal semua tidak mau melakukan. Hanya ada seorang saja yang patuh, namanya Barus Syamsu. Karena dia sudah melihat kesaktian Raden Satmata maka segala perintahnya dilakukan. Setelah kapal penuh mereka segera berlayar kembali ke benang. Perjalanan mereka lancar dan tak lama sudah sampai di benang. Kijuru kapal mendahului turun. Barus Syamsu masih tertidur di atas kapal. Ketika bangun dia kaget karena kapal penuh dengan barang dagangan. Pasir yang berada di atas kapal telah menjadi beras putih. Kerikil-kerikil menjadi butiran kopi. Ikatan daun-daun telah menjadi kain halus beraneka motov. Ada motif bajul ngosek, beras wutah, puspalembong, cindelimar dan palangi. Ada pun satu kapal yang berisi bebatuan telah menjadi emas batangan, sedang batu-batu yang kecil telah menjadi batu akik mirah nila widuri. Barus Syamsu yang baru bangun hanya bisa tergetegun melihatnya. Berkata Raden Satmata, Barus Syamsu, itulah balasan dari Tuhan atas perbuatan baik kita. Ayo lihatlah semuanya. Barus Syamsu buru-buru menghambur mencium kaki Raden Satmata. Sangat takut dan hormat kepada anak muda yang mulia itu. Dalam hati berpikir pasit kelak si anak muda ini akan menjadi waliullah, guru yang menjadi panutan sesama. Sementara itu kijuru kapal yang telah turun duluan bertemu dengan para keluarga awak kapal semua. Dia mengabarkan bahwa Raden Satmata sudah pulang dari berlayar tanpa membawa apa-apa. Hasil berdagang rotan dahulu telah menjadi uang semuanya, tetapi oleh Raden telah diberikan kepada fakir miskin. Raden Satmata selalu berbagi uang kepada yang datang sehingga uang satu kapal abis tak bersisa. Sekarang untuk menyamarkan agar tidak terlihat kosong, kapal diisi dengan pasir dan sampah. Sungguh juragan seperti Raden Satmata tidak patut diikuti oleh orang banyak. Mereka yang mendengar tak percaya lalu ingin membuktikan sendiri ke pelabuhan. Mereka langsung masuk ke kapal untuk melihat. Namun si juru kapal kaget bukan kepalang melihat kapal telah berisi harta benda yang sangat mahal. Orang-orang lalu sungkem kepada Raden Satmata karena merasa bahwa Raden Satmata pastilah orang yang punya kelebihan. Raden Satmata berkata, sekarang aku hendak berlayar lagi. Jangan diberitakan peristiwa ini. Sekarang aku bagi kalian barang-barang ini. Kalian sekedar menerima saja apa yang aku bagi. Semua kain halus dan permata serta emas menjadi milik barus Syamsu, karena hanya dialah yang telah bersusah payah memuat ke kapal. Adapun barang selain itu seperti kopi dan beras bagilah merata di antara kalian. Semua orang telah menerima bagian masing-masing. Mereka sangat berterima kasih atas kebaikan Raden Satmata. Setelah semua selesai Raden Satmata minta pamit akan berkelana. Semua orang berusaha mencegah kepergian Raden Satmata. Berkata Raden Satmata, jangan khawatir, sungguh aku kelak akan kembali ke benang. Baru setelah itu semua orang merelakan kepergian Raden Satmata. Adapun barus Syamsu setelah kaya raya kemudian menjadi nakoda. Semua orang ikut bekerja padanya. Hidupnya kemudian sejahtera tak kurang satu apapun.